oke selamat datang di Taman Jikalabadi Channel kali ini saya menjelaskan yaitu untuk setek Kamboja Bali ataupun Kamboja Bali pendek itu bisa berbunga karena ada pertanyaan dari subscriber kita dan itu belum menemukan semua video saya video saya itu sudah ada 2650 video terkait dengan tanaman nanti yang belum subscribe silahkan subscribe dilihat dari profile channelnya jadi bisa menemukan video terbaru dan informasi tentang terkait tanaman hias maupun tanaman pelindung tanaman sayur disitu sudah ada karena banyak sekali pertanyaan secara teori di kolom komentar kita itu sudah saya jawab semua namun disini saya harus menunjukkan yaitu bukti pendek itu bisa berbunga dan ini bisa berbunga seperti ini untuk video lainnya itu sudah ada nanti silahkan ditonton saja sudah dibahas sistem setek sistem agar bercabang banyak ya itu dan untuk Kamboja Bali ini juga bisa diproses menjadi bonsai ya jadi untuk iklimnya itu di tempat panas matahari disini pendek-pendek ini sudah berbunga nanti bisa ditanam di lahan bebas ataupun ditanam di pot ya jadi karena ini di polybag ini bagi yang untuk dijual jadi biasanya itu diproduksi di polybag jadi mudah sekali untuk pembeli itu membawa tanaman ya dan setelah ditanam itu kalau di polybag seperti ini itu cuma kemasan untuk penjual ya untuk penjual nanti setelah ditanam itu mau ditanam polybag ini harus dilepas agar nanti cepat cubur dan bisa berbunga banyak untuk iklimnya itu harus di tempat panas matahari jangan sampai lembab air jangan banyak disiram ya jadi kalau kelihatan media tanam masih basah itu tidak perlu disiram maka kita menanam harus disesuaikan dengan kemauan iklim pada tanaman masing-masing jadi disesuaikan ya tempatnya itu harus tempat panas matahari dan ini bisa berbunga seperti ini secara teknik untuk kambuja merah kambuja kuning kambuja putih tricolor maupun merah kecap itu secara teknik dan perawatan sama iklimnya sama harus di tempat panas matahari lalu untuk perubahan warna bunga itu ada sedikit perubahan warna bunga karena berbeda iklim ya berbeda iklim pada suatu tempat atau alam itu dalam satu tahun itu ada perubahan iklim iklim panas dan iklim hujan disini kalau iklimnya panas sekali yang merah pink seperti ini nampaknya bunga ini akan lebih kemerahan lagi warnanya akan lebih merah lagi dan kalau tua ini akan nampak menjadi putih jadi yang berdebat tentang warna bunga itu sebenarnya itu suatu tanaman itu ada perubahan di masa waktu tanam ataupun beda iklim pada usia tanam ataupun beda iklim itu bisa menjadi perubahan warna daun maupun warna bunganya jadi sedikit untuk yang kuning ini juga banyak sekali cuma yang cendana itu yang kuningnya itu asli semuanya itu kuning dan itu berbaunya itu wangi itu yang kuning cendana itu kuningnya semua ini kuning dan kuningnya itu kuning tebal itu kuning cendana jadi baunya wangi itu yang kuning cendana yang lainnya itu ada bau wangi namun sedikit disini ada bunga yang sudah tua mau jatuh itu warnanya agak putih ya jadi kalau mencari yang seperti ini itu yang normal itu tidak ada karena bunga yang seperti ini itu karena bunga yang sudah mau jatuh ya karena banyak juga yang ngirim video jadi tidak bisa ditemukan karena yang dikirim itu bunga-bunga yang sudah berubah ya berubah warnanya karena sudah mau jatuh itu bahkan kalau kering ini bunga ini hitam ya kalau kering ini bunga ini hitam seperti ini ini hitam oke semoga informasi ini bermanfaat untuk terkait tanaman Kambuja Bali ya di video sebelumnya sudah ada dibahas banyak nanti silahkan ditonton sampai disini informasi saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati